ini cicaknya langsung jatuh mabok hampir mau mampus ya dengan ramuan mantap banget nah bagaimana caranya langsung saja simak videonya ini sangat luar biasa dan mantap mabok ini mabok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini saya mau berbagi lagi tutorial yang sangat penting sekali tentunya disini saya akan berbagi ada dua cara paling termudah dengan ramuan juga paling termudah juga nah disini saya akan nanti akan membahas cicak-cicak yang ada di dalam rumah kita supaya nanti rumah kita bebas dari cicak tentunya nah disini saya akan langsung saja bagaimana caranya disini saya akan langsung ke tutorialnya cara yang pertama disini saya akan berbagi ada dua cara ya nah oke yang pertama kali kita siapkan nih ada wadah nah ini bahan utamanya ini dia ini ada ketumbar yang sudah dihaluskan kayak gini ya nah disini kita akan membutuhkan sedikit saja tentunya dengan bahan-bahan seadanya nanti rumah kita bebas dari nah yang namanya cicak nah ini ini cara yang pertama sangat mudah sekali nanti kalian setelah nonton ini praktekkan di rumah kalian masing-masing jika di rumah kalian banyak sekali yang namanya cicak tentunya sangat mengganggu ya tentunya untuk kesehatan apalagi kalau ada makanan bisa-bisa hingga di makanan ini kita memerlukan sedikit saja kayak gini nih karena ini aroma ini yang sangat dibenci sekali sama cicak-cicak nah bahan selanjutnya apa sih nah ini dia tuh nanti kalian tinggal pilih cara yang pertama atau cara yang kedua nah ini apa ini tembako nah sedikit saja tentunya nah ini dia nah setelah itu kita akan siapkan nah ini bahan ini nanti untuk cara yang kedua tentunya ya nah oke ini kita akan isi air secukupnya kita isi air sedikit saja nah kayak gini nah oke setelah itu kita akan aduk sampai kedua bahan ini tercampur ya nah ini nah ini kita biarkan dulu supaya nanti airnya ini berubah agak kecoklat-coklatan karena ini tembako ini nanti kalau kita larutkan dengan air akan berubah menjadi warna seperti ini nah kayak gini kita biarkan dulu nah disini kita harus siapkan nih bahan satu lagi nih boleh pakai sabun colet sabun mandi disini saya memakai sunlake saja nah kebetulan nah ini sudah saya siapkan ada di semprotan nah ini kita akan tunggu dulu supaya ini nanti kedua bahan ini tercampur dengan sempurna oke lanjut setelah ini sudah tercampur seperti ini ketiga bahan ini kita jadikan satu ya nah sabun atau sunlake nah ini ini kebetulan sudah saya tambahkan air sedikit nah ini untuk apa sih manfaat dari sabun atau sunlake ini untuk bahan perkatnya saja kemudian kalian jangan lupa kalau untuk memasukkan gini kita saring oke ini cara yang pertama sudah jadi bahan yang pertama juga sudah jadi ini siap kita gunakan nah ini caranya sangatlah mudah sekali kita semprot-seprotkan saja di bagian tembok-tembok yang ada cicaknya oke lanjut ini cara yang pertama sangatlah mudah sekali nah kalian sepertikan saja bagian mana yang sering dilewati sama si cicak nah kayak gini ya nah ini seperti ini nanti pastinya bebas dari cicak rumah kita tentunya ya nah oke ini cara yang pertama sangatlah mudah dan bahannya itu sangat mudah oke sekarang cara yang kedua oke lanjut sekarang cara yang kedua untuk membahas mie cicak di dalam rumah kita nah ini kita siapkan ada wadah kita isi air sedikit saja nah terlalu banyak kita memerlukan secukupnya saja nah kemudian kita ambil sasanya ini caranya setelah seperti ini nah nanti kita akan langsung kita praktekkan oke nah sedikit saja oke setelah itu kita ambil satu lagi bahan ini dia ini tembako oke kita celupkan saja disini kita campurkan si sasa sama si tembako supaya ini nanti tercampur nah kayak gini oke setelah tercampur seperti ini langkah selesai bagaimana caranya kita akan ambil sedikit saja ini tembakonya ini ya sedikit saja nah ternyata kedua bahan ini kalau kita campurkan nanti si cicak langsung mampus tentunya ya nah oke setelah ini kita siapkan ini dia ini ya nah ini dia kita pakai tali saja kayak gini nanti kita langsung kita akan praktekkan nah diusahakan jangan terlalu gede-gede ini sangat luar biasa sekali dan sangat ampuh sekali tentunya ini kalau kedua bahan ini ya nah kayak gini ini sudah cukup oke ini kita celup-celup ikan lagi kita campur lagi dengan sasanya nah oke disini kita harus menyiapkan ya ada lidi tentunya kita ikat saja di lidi oke seperti ini oke ininya sudah jadi langsung saja kita akan mulai untuk menangkap cicak-cicak yang menempel di dinding atau dimana nanti kita akan cari oke lanjut kita akan menangkap cicaknya nah itu di pojokan itu ada ya nah itu kelihatan ya nah ini kita pelan-pelan kita tangkap saja kita jebak saja pakai racun yang baru saja kita buat semoga dia mau makan oh itu ya nah dia makan nanti dia kalau dia menelan pasti mabuk nanti dia tuh dia sudah mau menelan ya tapi malah dia masuk gak apa-apa kita cek lagi kita cari lagi nanti dia akan jatuh sendiri ini saya udah saya tunggu ini ya sampai aden ini kelihatan gak ya tuh wah nyalip ini bos aduh nyalip tuh tuh dia ini nih ini cicaknya ini ya tuh dia mah ya mabuk kelihatan banget nih tuh ini cicaknya nih tapi dia masih gerak-gerak nih kita ambil cicaknya nih ini dia ini ya tuh mabuk nih sudah mabuk nih tuh ini cicaknya ini ya tuh langsung kena kan mabuk tuh 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 cicaknya nih karena tadi sudah menelan tembako ya tuh oke lah sampai sini dulu selamat mencoba rumah kalian masing-masing semoga rumah kalian bebas dari cicak tentunya luar biasa dan mantap ugh hmm hmm Terima kasih.